Intro Louis Debrouille mengemukakan pendapatnya bahwa cahaya dapat berkelakuan seperti partikel, maka partikel pun dapat berkelakuan seperti gelombang. Pernyataan ini dikenal sebagai hipotesis Debrouille. Sebagai ilustrasi, suatu sinar memiliki panjang gelombang sebesar lambda. Lambda ini merupakan sifat dari gelombang. Suatu partikel bermasa juga memiliki panjang gelombang, besarnya adalah H bar B. Nah nilai lambda dari suatu partikel dikenal sebagai panjang gelombang Debrouille. Untuk memahami konsep ini, hitunglah panjang gelombang dari A, bola 18 gram yang bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. B, elektron yang bergerak dengan kecepatan 7,2 x 10,6 meter per second. Baiklah, pada kasus A, masa bola M sama dengan 1,8 x 10,2 kg. Kecepatan bola, V sama dengan 20 meter per second. Gelombang Debrouille dari bola adalah lambda sama dengan H bar M, V. Karena momentum dari partikel adalah M, V. Memasukkan nilai H, M, dan V. Lambda sama dengan 1,84 x 10-33 meter. Nilai ini di luar batas pengamatan dari alat ukur. Sehingga efek dari lambda tidak terlihat. Pada kasus B, masa elektron, M, E sama dengan 9,11 x 10-31 kg. Kecepatan elektron, V sama dengan 7,2 x 10,6 meter per second. Panjang gelombang Debrouille dari elektron adalah lambda sama dengan H bar M, I, V. Memasukkan nilai H, M, I, dan V. Lambda sama dengan 1,01 x 10-10 meter atau 1,01 angstrom. Panjang gelombang ini cukup signifikan pada skala atom. Karena jarak bisa antara atom pada kristal sekitar 1 angstrom. Sehingga sifat gelombang dari elektron dapat terlihat dalam skala atom. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!